Situasi semakin memanas di Venezuela setelah demo mahasiswa meluas dan membentrok berdarah. Demonstran memprotes tingginya inflasi, kelangkaan bahan makanan pokok, dan tingginya kriminalitas. People who are protesting are trying to hold the government accountable for this, pointing the finger at mismanagement or policy problem. The government itself is blaming agitators, it's blame the United States. Presiden Nicholas Maduro mengusir tiga bejabat konsuler Amerika yang dituduh mendukung oposisi. Pemerintahan Barack Obama pun membalas dengan mengusir tiga diplomat Venezuela. Di tengah aksi saling mengusir diplomat ini, Presiden Nicholas Maduro tiba-tiba mengumumkan akan menunjuk duta besar Venezuela untuk Amerika. Kedua negara tidak memiliki duta besar untuk masing-masing negara sejak 2010. Menurut Maduro, langkah ini untuk memulai dialog langsung dengan Amerika. Analis mencatat, perekonomian Venezuela dilumpuhkan oleh kebijakan ekonominya sendiri. Negara ini punya cadangan minyak besar, tetapi hasil penjualan minyak digunakan program-program seperti perumahan dan layanan kesehatan gratis. Program seperti ini populer secara domestik, tetapi mahal. Salah satu indikasi parahnya ekonomi Venezuela, tingkat inflasi setahun terakhir ini mencapai 54 persen. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.